Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya teknisi HP Banwa ini ada realme C1 kata yang punya HPnya mati total tidak bisa dihidupkan dan juga tidak bisa di cas sebelumnya kita akan coba dulu ya teman-teman Apakah memang benar apa yang dikatakan yang punya itu HPnya tidak bisa dihidupkan seperti yang kita lihat sama-sama tidak ada tanda baterai yang muncul saat saya cas berarti memang benar HPnya ini dalam keadaan mati tidak bisa dihidupkan sebelumnya kita lepaskan dulu slot simnya ya karena kita akan lepaskan casing belakangnya menurut analisa saya kerusakan pada HP ini hanya pada arus baterai yang tidak normal menuju ke mesin dari HP ini ikuti terus videonya sampai selesai jangan lupa kalian dukung selalu jena teknisi HP Banwa dengan cara subscribe like share dan komen dibawah berikan masukan-masukan kalian kepada saya dan jangan lupa pula kalian tekan tombol notifikasi agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru dari teknisi HP Banwa Oke teman-teman ini sudah terlepas dan untuk tutup dari casing Realme C1 baterainya itu berada di belakang kalengnya ya kaleng penutup PCB jadi kita harus lepaskan dan ini HP nya masih segel tetapi kata yang punya sudah dipakai satu tahun jadi saya lepaskan saja ya bautnya yang ada segelnya berarti sudah tidak ada garansi lagi untuk HP ini oke sepertinya tidak bisa ya kita congkel karena takutnya nanti kalengnya ini jadi penyok atau bagaimana karena bautnya ini lumayan banyak kalau kita paksakan nanti HPnya tidak begitu rapi lagi untuk tutup kalengnya jadi bagusnya kita lepaskan saja dan seperti ini teman-teman lepaskan soket baterai dan pasang kembali ya rasa hanya dengan begitu HP ini akan kembali normal kita lihat sama-sama taraaa realme nya muncul ya logo realme muncul berarti HP nya sudah hidup dan bermasalahan sudah teratasi kita tinggal kembalikan pasang saja baut-baut yang tadi kita lepas itulah untungnya bagi teman-teman yang sudah subscribe dan menekan tombol lonceng dari channel teknisi HP saya benua kalian mendapatkan ilmu-ilmu terbaru atau trik-trik cara memperbaiki HP yang tidak pihak kalian pikirkan sebelumnya hanya mudah saja dan dengan hanya cara seperti itu tadi teman-teman tidak tidak perlu kita ganti ini ganti itu tidak perlu ya jadi tidak ada salahnya teman-teman bagi kalian saling berbagi ilmu kepada saya dan saya pun berbagi kepada kalian melalui channel YouTube teknisi HP Bangunan Oke teman-teman saya ucapkan terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai ini HPnya sudah kembali normal top screen nya juga oke permasalahan sudah selesai terima kasih saya ucapkan memilih topik walaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video-video saya selanjutnya salam teknisi HP 掌arlah kale bet wykon ketika ketika kedua ketika ketika meta ketika hep